Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, Hi Intensive 3, this is Mr. Hudi speaking How are you today? I hope that all of you are in condition So, are you ready to study today? Okay, nice. And can you just guess what is our material about? Okay, do you know about this picture? And then this picture? Okay, what about this? Okay, nah yang pertama tadi adalah tentang Snow White and the Siphon Dwarfs And then the next one is Aladdin And the next one is Cinderella And what is our material about? Yes, good. It's about narrative text Today we will talk about narrative text And then we will talk about the definition Purpose, generic structure, and language features Are you ready? Let's start from the first one First, the definition of narrative text Narrative text is a text which contains about story It can be fiction, non-fiction, tales, folk tales, fables, myths, epic And its plot consists of climax of the story Or we can call it complication, then followed by the resolution Then followed by the resolution Kemudian diikuti dengan pemecahan masalahnya Okay, and then next what is the purpose of narrative text? The first one is to entertain and provide enjoyment Jadi yang paling utama dari tujuan dari narrative text adalah Untuk menghibur dari sang pembaca Kemudian tujuan yang kedua adalah To transport the reader into imaginary world Jadi untuk mengarahkan dari pembacanya ke dunia fantasi And then to teach life lesson Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa di narrative text itu memiliki moral value Maka salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan pelajaran tentang hidup Okay So, there are three purposes of narrative text And then let's talk about the generic structure of narrative text There are five generic structures Tapi ada beberapa yang bersifat optional Itu bisa ada, bisa ditiadakan juga Nah, untuk generic structure yang pertama adalah orientation I will explain to you later And then the next one is evaluation And then complication, resolution And the last one is reorientation Ini yang optional Nah, let's talk one by one The first one is orientation It sets the scene and introduces the participants Jadi, orientation ini perkenalan dulu Siapa peran, sorry Siapa tokohnya Kemudian di mana Kemudian kapan terjadinya Okay And then evaluation A crisis rises Nah, di evaluation ini Masalah mulai muncul Kemudian di complication And the crisis is resolved For the better or for worse Jadi di evaluation Masalahnya muncul Complication Masalahnya bisa diselesaikan Itu bisa menjadi Akhir yang baik Bisa juga akhir yang buruk Kemudian Resolution ini optional Bisa dicantumkan Bisa tidak Kemudian reorientation A stepping back to evaluate the plate Nah, di reorientation ini Penutupnya Bagaimana akhir dari cerita tersebut Oke Kita sudah belajar tentang definition Kita sudah bahas definisi Kemudian Purpose Kemudian Namanya Generic structure Now, let's talk about The language features Fitur kebahasaan Dari Oke The language features of narrative The first one is Use the specific nouns Such as The name of person Place And building Kemudian Jadi Ciri yang pertama adalah Penggunaan kata benda yang spesifik Jadi misalnya cerita itu berbicara tentang putri Maka putrinya harus spesifik Contohnya siapa? Cinderella Atau Snow White Oke, next Use the adjectives Which form noun phrases Nah, sering penggunaan adjective atau kata sifat pada cerita Naratif Itu untuk menjelaskan dari nounnya itu sendiri Untuk membentuk noun phrases Noun phrases adalah Noun yang terdiri dari lebih satu kata Lebih dari satu kata Next Use time connectives or conjunction Such as Then Before that And soon Karena itu ceritanya berkelanjutan Maka Sering digunakan Time connectives Dan conjunction Kata hubung Seperti Then Before that Soon After Kemudian For Use adverbs Adverbial phrases Adverbial phrases adalah Adverb yang terdiri dari lebih dari satu kata Misalnya Di hutan Nah In the jungle Dan lain sebagainya Kemudian Use action verbs Nah, kata kerjanya itu lebih ke kata kerja yang aksi Atau ada pergerakan Selain action verbs Ada juga Saying words Saying words adalah Kata kerja yang berhubungan dengan indera pengucapan Contoh ada Say, told, promise Dan lain sebagainya Nah Beberapa contoh dari Naratif text Itu ada Sang Kuryang Kemudian The Legend of Tangkuban Purahu Ini sama dengan Sang Kuryang Kemudian The Story of Toba Lake The Smartest Parrot And then The Story of Monkey and Crocodile And then Cinderella Nah, example di Cinderella Ini Ada cerita Dari Cinderella yang dirangkum Atau diringkas Yang ini terdiri dari Orientation Evaluation Complication Resolution And then Reorientation You can pause this video And then read the text Oke Nah, ini generic structure nya Dari cerita Cinderella tadi Dari cerita Cinderella tadi Oke guys So, that's all about our today's video And then thank you for watching See you next time Bye-bye Sampai jumpa